Oke guys jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman kali ini akan menjawab permintaan subscriber kemarin ya cara memasang fan di PC Oke jadi sebenarnya Sirtiman tuh udah bikin tutorial lakit PC komplit ya di video-video sebelumnya cuma kali ini biar biar fokus untuk cara pasang fan ya seperti diketahui kalau masang fan itu ya bisa meningkatkan semangat ya semangat semangat dalam kerja juga estetika jadi keindahan jadi kerja itu tambah warna itu tambah semangat nah sekarang problemnya itu ya fan itu biasanya kan di bagian ada kalau di depan itu bagian dalam ya dia harus buka tutup depannya juga di bagian belakang sini rear mungkin ada juga tambahan kan kalau punya budget lebih ya di bawah atau di atas di atas itu ya sesuai dengan Hai so dengan harga ininya casing PC nya gitu ada yang ada ada enggak Hai nah disini Sirtiman mau kasih tutorial ya sebenarnya untuk yang casing ini juga fan nya fan nya model ini baru pertama kali pasang nih jadi masih mencoba-coba meraba-raba yang jelas alat yang diperlukan itu pertama ya obeng pembuka ya untuk biasanya untuk mempermudah membuka sisi samping juga baut-bautnya nih biasanya kalau dari fan ini baut-bautnya sudah dikasih gitu juga untuk membuka samping nih seharusnya pakai obeng yang minus ya tapi berhubung Hai cari-cari nggak ketemu jadi pakai mau dicoba gunting itu semoga semoga bisa enggak enggak lecet enggak apa enggak baret parah deh Oke sekarang kita lihat posisi dari posisi dari visinya Oke karena ini masih segel ya ini seharusnya karena fan nya ada tiga di depan dan satu di belakang itu yang standar Hai sekarang kita coba buka bagian sampingnya ini menggunakan samping tempel gelas jadi ya Hai harus hati-hati guys Hai jangan kasar-kasar ya nge-baut juga ngomornya juga nanti kacanya retak ada ada dua jenis ya satu yang Hai yang model Mika plastik gitu satu lagi yang Hai yang tempel gelas kaca gitu Hai dan ini tergantung ada yang dibaut ada yang pake engsel tergantung harga biasanya yang engsel lebih mahal untuk yang casing ini ini casingnya Hai kalau Raptor itu Raptor itu dari Simbadah Simbadah Raptor Hai book serinya kalau nggak salah 15 Hai 009 apa ya banyak banget serinya lupa kita coba temper gelasnya be careful guys yang kasar orangnya ini bisa bisa letak Hai Hei kita lihat disini ini kita udah dapat bonus umur dari casingnya ya kita copot aja sekarang kita lihat posisinya 123 kita harus ini Hai ngebautnya dari dalam guys nah kita lihat disini ini kebetulan ya bisa dibuka langsung pelan-pelan kita kita slide pakai gunting ups ternyata khusus yang model ini gampang gampang copot gitu oke untuk bagian depannya udah kebuka kita di sini mau ditegakin lagi Hai sekarang kita kita buka fan nya ya fan nya ini di sini pakainya fan merah power up rover RGB fan warnanya ungu untuk speknya bisa googling sendiri deh biasanya sirutiman itu pakai oh iya tipsnya apa ya kalau untuk fan itu bukanya buka dari sini untuk ngedorong ya dari sini untuk didorong kalau dicabut begini itu nanti susah tangannya lecet gitu enaknya pakai dari 3 power up fan ini harganya terjangkau juga kabelnya panjang nah ini kabelnya tuh panjang kalau pakai yang lain ini kok ada ada apanya ini oh ini bisa dipakai dua arah gitu ya ini bagus lebih lengkap lah caranya itu kita masukkan kabelnya dulu ini posisinya nah kalau kalau asiknya fan ini nih dari samping dia kelihatan jadi kalau misalnya ditaruh di di bawah gini sama di atas ini kelihatan warnanya gitu ada lagi kan yang ini ketutup gitu itu yang gak bagus kalau untuk ditaruh di bawah gitu dan ini emang sengaja dipilih karena dia ada bisa dilihat gitu nah disini karena pilihannya tuh karena kita dikasih dikasih murnya pentek berarti kita harus ngabautnya dari dalam posisinya ya seperti ini usahain kabelnya itu ke arah kesana semua ya jangan jangan begini atau jangan begini kalau begini ini kejauhan kalau begini ya tanggung mendingan begini sekalian gitu ya nanti nanti di di baut bautnya itu seperti ini nih agak panjang agak besar viral itunya kita coba kita coba-coba aja ya dulu guys disini disini tarik paling ke atas ya kelihatan nggak ini nah disini seperti itu kalau bisa sih obengnya dikasih magnet atau gimana gitu biar gampang masukin kalau untuk atasnya terserah mau satu atau dua kiri kanan terserah yang jelas ini tuh dia letaknya di depan jadi seharusnya ketutup snow covernya oke buat yang bisa nanti kan asyik gitu kisinya langsung dibongkar aja kasih VN langsung ragu-ragu ini kendalanya apa ya depannya udah kepasang udah gini aja jadi seperti ini tinggal yang kedua dan yang ketiga lanjut kita buka lagi boxnya kalau dulu belajar komputer itu nggak ada ya pasang fan yang macam-macam lah istilahnya cuma kalau sekarang boleh dibilang ya lebih bagus lah yang wajib sih nggak gitu cuma tergantung selera cuma lebih bagus lah kalau yang paham keindahan dibanding cuma yang gasing-gasing jadul ya ini ini ada keuntungannya lah gitu di sini agak gelap di sini agak gelap jatuh jatuh ini murnya kemana hilang itu yang di sebelah paling kanan di sini aku pengen melihat lubangnya nah itu kalau pasang fan nya bisa sampai 8 atau 10 tuh ya seharusnya ya harus ada wajar apa ongkos lebih lah gitu ini istilahnya jual visinya lebih mahal yaitu udah jelas karena akan makan waktu guys hai 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 enggak usah kenceng-kenceng nanti dorong yang sementing cukup Hai sukuat aja ini Hai obang human udah dalam aja sampai mentah lagi gitu kendalanya itu yang paling bawah ya yang paling bawah itu dia tuh di bawah harus dari bawah sih terlihat lurus nggak sih komentar mentah terus tadi itu masih bisa dikeluarkan enggak Oh itu saya ada lubang di disini nih kalau mau rapi masukin situ jadi enggak out-outan tadi itu lanjut ke yang ini bautnya hilang-hilang nanti kalau misalnya ini jadi lepas lagi aja kalau kira-kira kusuk yang penting kan belajar ini tuh apa ya keras sekali jatuh lagi hai 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 kebangnya di mana sih Hai 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 dia tuh begini seharusnya pakai tangan kanan enak ini cukup keras ininya jatuh bisa anteng nggak sih saya pengen pakai tangan kanan gitu udah masuk setengah enak deh lanjut yang sebelah sana oke satu lagi yang bawah ya kalau yang bawah sih kalau di bawah terlalu susah ya dua yang di atas aja juga nggak apa-apa gitu yang dibaut dua aja yang di atas kalau yang di bawah masih bisa ya silahkan lah ini soalnya kasih sampingnya belum dibuka ya jadi ya ya seadanya emornya habis kita buka lagi satu di sini harus fokus yang tenang jangan sampai kayak tadi tuh main hajar yang sebelah sananya goyang-goyang disitu ya jadi seperti itu guys masang fan nya ya tadi yang atas seharusnya kabelnya kalau bisa dimasukin ke sini ini cuma mungkin nanti di kendurin lagi deh bisa dilihat cek lancaran kalau ada kabel yang di belakang ngilip oke dan yang belakang sebenarnya belakang itu setelah motherboard nggak apa-apa sih buat contoh aja deh karena kadang kalau masang kabel PSU yang belakang itu sangat mengganggu jadi kalau untuk contoh kita tempel dua aja kali ya disini belakang itu dia bisa masuk kabel lewat atas atau bawah kayaknya lewat atas aja biar nggak ganggu oke kayaknya dibutuhin kalau di belakang dua dulu aja deh ini murnya soalnya ya nanti suatu waktu dicopot lagi kalau kita tarik oh iya belum di itu ya madep-madep madep-madep van-nya gitu air flow-nya jadi van itu van itu dia seperti ini ya depannya ini dia ngambil angin dari sini masuk anginnya masuk sus sus yang ini masuk dikeluarkan dari sini itu jalurnya seperti ini jadi tiga keluar disini ini kalau ada tambahan van ini dibuang ke bawah biar anginnya kena power supply PSU atau kabel apa hard disk biasa dibawah ada hard disk ya dan disini kalau bisa yang bagus sih SSD ditaruh di depan sini SSD biar adem gitu nah yang ini juga arah anginnya tuh ke atas buang ke atas soalnya disini udah ada prosesor udah ada tower misalnya CPU cooler jadi dibuangnya ke atas jebret gitu nah untuk yang ini dibuangnya ke bawah ke bawah ke atas ke atas sebenernya sih bisa yang sebelah kanan ini ke bawah gitu jadi dia biar biar nggak ngalingin yang ini jadi sebenernya ini ini pengen masuk tapi tuh kalau langsung dibuang sebenernya sayang sebenernya ya bisa-bisa aja sih yang atas masuk juga jadi sebenernya ini didorong nah ini lebih kena seharusnya ya cuman nggak nggak begitu pengaruh sih nggak begitu pengaruh soalnya ada dua angin dari bawah itu kencang juga pasti mengarahnya ke belakang ini oke sampai disini ya penjelasan cara pasang fan RGB ya LED dirasa cukup kalau ada yang ditanya ditanya di kolom komentar ya tulis kalau untuk ada yang belum jelas silahkan di ditanya aja ditulis di kolom komentar oke sampai jumpa di video berikutnya yang belum subscribe langsung subscribe mencet tanda apa tanda lonceng jangan lupa share like follow nya sampai jumpa di video berikutnya goodbye второй balik Terima kasih.